Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke teman-teman di tangan saya Disini sudah ada HP Vivo Y71 teman-teman Yang kasusnya HP Vivo ini lupa Dengan kata sandinya Atau Lupa dengan password ya Oke disini saya akan Berbagi cara menghapus lupa Sandi dengan mudah dan Cepat teman-teman dengan cara gratisan Caranya sangat mudah teman-teman Pertama-tama yang kalian harus Lakukan disini kalian harus bongkar Backdoor belakangnya Kenapa harus bongkar backdoor belakangnya atau casing Belakangnya karena disini menggunakan Metode test point teman-teman Untuk test pointnya Di dekat baterai disini teman-teman Ada Spawn atau Double tip Yang berbentuk spawn disini Saya sudah klentek ya disini teman-teman Nah disini ada dua titik teman-teman Perhatikan disini Ada dua titik ini adalah Dua titik test pointnya teman-teman Nah dua titik tersebut ini kalian harus tinggal hubungkan Dengan pinset Atau menggunakan benda apapun Yang penting kalian bisa hubungkan dua titik test point ini Agar Handphone ini bisa terbaca oleh komputer Nanti waktu kita mau reset Oke sekarang saya lanjut Disini saya menggunakan metode gratisan Seperti yang saya katakan teman-teman Saya menggunakan metode gratisan yaitu Menggunakan software gratisan Oke langsung ke tampilan komputernya Oke teman-teman Disini saya menggunakan software gratisan yaitu Meresel Thunder Versi 2.82 Ini gratis teman-teman Teman-teman bisa download di link deskripsi Saya siapkan linknya Setelah itu kalian download juga drivernya disini Drivernya kalian ekstrak dan kalian install Begitu juga Meresel Thundernya Kalian ekstrak dan kalian install Dan untuk Fairhostnya cukup kalian ekstrak saja Akan menjadi fail seperti ini Nah disini bentuk Fairhostnya teman-teman Nah selanjutnya disini saya sudah install semuanya ya Meresel Thundernya dan drivernya Setelah kalian install Meresel Thundernya Akan muncul di tampilan layar komputer Atau laptop kalian disini Dan selanjutnya Kalian ubah tahunnya disini teman-teman Di bawah Kalian ubah tahunnya Ubah ke tahun 2010 ya teman-teman Kenapa harus dirubah ke tahun 2010 Karena jika menggunakan tahun yang baru Kalian tidak akan bisa buka Meresel Thundernya Dengan tombol startnya Jadi tombol startnya tidak bisa dibuka Oke saya ganti 2010 Saya sudah ganti Selanjutnya langsung teman-teman buka Meresel Thundernya disini Klik aja dua kali Dan kita tunggu Sampai Meresel Thundernya terbuka teman-teman Dan untuk tahunnya seperti yang saya katakan Jangan lupa ganti ke tahun 2010 ya Agar menu atau tombol startnya Agar menu atau tombol startnya itu muncul teman-teman Nah disini teman-teman Disini ada Oke saya geser dulu Disini ada tombol start dan stop ya Jika kalian tidak ganti tahunnya Disini tidak muncul start buttonnya teman-teman Maka dari itu kalian harus setting tahunnya ke 2010 Oke sekarang kita setting di bagian disini ya Di atas yaitu kita pilih menu Qualcomm Disini ada Qualcomm Karena untuk Vivo Y71 chipsetnya Qualcomm Dan selanjutnya teman-teman buang checklist auto ini Dan juga buang Oke disini langsung ke red format ya Setelah buang auto Ke red format flash Disini ada menu red format flash Kalian klik satu kali Nah disini kalian buang checklist auto programmer Buang checklistnya Nah selanjutnya disini teman-teman ada Titik tiga disamping Kalian buka Atau klik satu kali Dan kalian masukkan File firehostnya Kalian simpan dimana Disini saya sudah ketemukan Vivo Y71 Dan file firehostnya Selanjutnya langsung kalian klik open Nah disini sudah masuk File firehostnya teman-teman Dan selanjutnya teman-teman pilih brandnya Yaitu Vivo Dan selanjutnya pilih Y71 untuk modelnya Kita cari terus ke bawah Nah disini saya sudah temukan Vivo Y71 teman-teman Nah selanjutnya teman-teman langsung ke Setting bagian bawah Yaitu pilih factory reset ini ya Kalian tandai factory reset ini Nah sudah ditandai Dan selanjutnya kalian lakukan test pointnya Dan untuk test pointnya teman-teman siapkan kabel USB yang bagus Dan colokan kabel USB kalian ke komputer kalian Atau laptop kalian Nah selanjutnya kalian cabut terlebih dahulu disini Untuk soket baterainya Dan pasang kembali Nah selanjutnya kita lakukan test pointnya teman-teman Seperti yang saya katakan Hubungkan kedua titik tersebut sambil colokan kabel USB nya ya Seperti ini Hubungkan dua titik tersebut ini teman-teman Sambil colokan kabel USB nya Oke hubungkan dan colokan Oke sekarang kita lihat di tampilan komputernya teman-teman Kita cek ke device manager Buka menu explorer terlebih dahulu Dan buka tispec dan klik kiri Dan pilih manage Setelah pilih manage kita tunggu Disini sudah terbuka device manager Kalian klik saja satu kali Dan disini ada keterangan port com LPT Jadi kalian install driver nya ya Kalau tidak di install kalian tidak akan muncul port com LPT nya Sekarang klik satu kali port com LPT nya Kita tunggu Nah disini sudah masuk ya Qualcomm Keydeloader 9008.com 3 Ini artinya handphone sudah terbaca oleh komputer kalian Atau laptop kalian Kita close Dan disini kita minimize Dan beralih ke manage shield thunder nya teman-teman Selanjutnya teman-teman disini port kita scan disini ya Agar terbaca ya Agar terkonek dengan software nya Nah disini sudah masuk port 3 Sama ya dengan tadi port 3 Dan selanjutnya tinggal kalian klik start button nya disini Tinggal klik start button Secara otomatis Software ini akan memproses Atau mereset HP yang terkunci Oke disini ada keterangan down Dan disini ada keterangan down juga teman-teman Kita tunggu Disini sampai ada keterangan Oke teman-teman Sampai ada keterangan down 2 kali Disini ada down Disini Down 2 kali teman-teman Dan dibawah down 2 kali Dan ada keterangan Bank format save Dan ada keterangan down Oke selanjutnya setelah itu Ini reset sudah rampung Sudah selesai teman-teman Sekarang Tinggal kita cabut Tabel USB nya Selanjutnya Kita hidupkan handphone nya Oh disini ternyata Handphone Sudah otomatis restart ya Jika Handphone kalian Tidak otomatis restart Kalian boleh Hidupkan manual ya Oke Setelah handphone nya Sudah memasuki Yang namanya Botting Kalian tinggal tunggu Tampilan wizard nya Seperti apa Tampilan wizard nya Silahkan simak video ini Sampai selesai teman-teman Oke teman-teman Untuk botting Jangan khawatir Itu sedikit Memakan waktu ya Untuk botting nya Itu biasanya Bisa sampai 3 menit Bahkan 5 menit Jadi teman-teman Jangan khawatir ya Botting nya Biasanya lama Karena kita baru selesai Melakukan reset Jika Kita nunggu lama Botting nya Seperti ini Ini akan memakan Waktu ya Durasi videonya Disini Videonya Saya akan percepat Atau saya skip ya Setelah botting Akan masuk Di tampilan wizard Seperti apa Tampilannya Jadi seperti ini Teman-teman Oke teman-teman Seperti ini Tampilan Setelah melewati Botting Masuk di tampilan wizard Sekarang kita Setel tampilan wizard nya Setel telpon anda Dan teman-teman Tinggal masuk Di bahasa Selanjutnya Setelah bahasa Pilih wilayahnya Dan klik berikutnya Dan selanjutnya Pilih setuju Disini Kita pilih setuju Dan selanjutnya Teman-teman Bisa konekkan Ke jaringan internet Kalau tidak Ada wifi Teman-teman Bisa menggunakan Kartu sim Yang ada Datanya Teman-teman Jika tidak ada Internet Menggunakan kartu sim Yang ada datanya Atau menggunakan hotspot Nah kita klik berikutnya Disini sudah terhubung Ke internet Kenapa Saya menghubungkan Ke internet Agar disini Saya akan Mengetahui Apakah handphone ini Masih tersinkron Dengan akun email Atau akun google Tampilan seperti ini Pilih jangan salin Dan kita tunggu Disini ada Keterangan Meriksa info Dan Handphone ini Sebentar lagi Akan diarahkan Ketampilan Verifikasi Akun email Atau akun google Teman-teman Jadi Kalau tidak Tersinkron Dengan email Atau akun google HP ini Bisa dilewati Sampai Ketampilan menu Jika Teman-teman Lupa Dengan email Atau Tersinkron Dengan Akun google Handphone Teman-teman Bisa Tonton video Saya Di link Deskripsi Ada Caranya Teman-teman Caranya Gratis Tanpa Menggunakan Komputer Hapus Lupa Akun google Atau Bipass FRP HP Vivo Y71 Biasanya Teman-teman Untuk Handphone Yang sudah Di reset Itu Akunnya Sudah Terreset Oke Disini Buktinya Teman-teman Disini Ada Keterangan Lewati Ini Artinya Handphone Ini Tidak Tersinkron Dengan Akun Email Atau Akun Google Jadi Kalau Tidak Ada Keterangan Lewati Di Bawah Ini Kalian Harus Masukkan Email Atau Akun Google Yang Ada Di HP Kalian Yang Terkunci Oke Sekarang Kita Klik Lewati Karena Disini Tidak Tersinkron Dengan Email Atau Akun Google Cukup Kita Klik Lewati Dan Selanjutnya Kita Pilih Lewati Langkah Ini Dan Kita Lewati Pojok Kanan Atas Kita Klik Satu Kali Saja Dan Kita Klik Berikutnya Lanjut Kita Klik Lewati Pojok Kanan Atas Disini Teman Teman Nah Disini Sudah Ada Keterangan Selamat Telepon Anda Telah Disiapkan Dan Kita Klik Gunakan Sekarang Secara Otomatis Handphone Ini Masuk Di Tampilan Menu Nah Lihat Teman Masuk Di Tampilan Menu Sekarang Kita Coba Off Handphone Dan Setelah Kita Hidupkan Lagi Dan Kita Coba Apakah Masih Ada Pola Atau Sandi Yang Nyangkut Saya 100% Saya Yakin Sudah Hilang Mantap Sudah Hilang Sekarang Sudah Tidak Ada Sandi Yang Kalian Lupa Atau Password Atau Pola Yang Kalian Lupa Oke Mantap Oke Teman Teman Itu Saja Caranya Semoga Video Ini Bermanfaat Akhir Kata Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh